Al-Fatihah Atau ayahnya yang seperti itu Atau mungkin kakeknya Apa arti ini? Beliau dilisbatkan kepada umawiyin Beliau adalah mawla dari mereka Umawiyin Itu apa? Dari keturunan Bani Umayyah Beliau sih kok Seandainya beliau tidak melakukan al-alah Karena beliau mudah Al-Wakidi huwa Abu Abdillah Muhammad Ibn Umar Ibn Waqid Al-Wakidi Al-Madani Ahadul A'lam Salah satu dari tokoh Beliau adalah hakim Irak pada waktu itu Hanya sekitar apa? Hanya sekitar gubernuran Sekarang negara besar Dulu kekuasaan Islam sangat besar Yang lain-lain hanya gubernur aja Dan orang-orang yang banyak Yang mengambil ilmu dari beliau adalah Ibn Sa'ad Pemilik kitab apa itu? Atau Bapakul Guberon Kalau menukilkan dari Al-Wakidi Maka riwayatnya tidak soheh Tetapi kalau beliau sendiri berpendapat Maka pendapat beliau terpandang Di dalam masalah jarawa takdir Ibn Sa'ad Dan beliau muqtadil Bukan apa? Bukan berlebihan Dan bukan bula apa? Terlalu Bukan bermudah-mudah Dan bukan bula apa? Terlalu keras dalam Jara huwa takdir Ini yang Ibn Sa'adnya Beliau orang alim Dalam masalah peperangan Yaitu dalam masalah Masalah sejarah Wasiar Biografi Walfutuh Masalah pembukaan kota ini Kota itu Bahkan di dalam masalah Madhab-madhab Hanya saja apa? Beliau pendusta Ini masalahnya Seandainya bukan pendusta Ini saya apa? Ilmunya banyak Untuk diambil Kala Ibrahim Al-Harbi Sahabat Imam Ahmad Hwa aminun nas Ala ahlil islam Dia adalah orang yang terpercaya Terhadap Bapak kaum muslimin Kenapa? Karena ilmunya sangat luas Tetapi apa? Ini Ini adalah takdir beliau Tapi kalah dengan jarah Para ulama yang lain Ini kalimat masih terlalu ringan Akan tetapi Para a'imah Ahlul hadith Berpandangan bahwasannya Al-Wakidi itu Lebih rendah Derajatnya dalam masalah ini Di dalam sunnah Bahkan apa? Beliau adalah Sebagian mengatakan Kadhab Sebagian mengatakan Kudib Dituduh dusta Jadi bukan hanya Sekedar Sekedar apa itu? Soduk Meninggal tahun 207 Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimi Orang yang paling tahu Tentang peperangan Adalah Ahlul Madinah Ya kebanyakan riwayat Tentang peperangan Ahlul Madinah Suma Ahlus Syam Kemudian Ahlus Syam Karena Madinah Banyak apa? Banyak kes-kes peperangan dulu Sejak apa? Sejak zaman Rasulullah S.A.W Dan para sahabat dikepung Sampai apa? Sampai masa pemberontakan Di Bani Umayyah Dan seterusnya Kemudian Ahlus Syam Karena apa? Karena memang di Syam Itu banyak terjadi peperangan Melawan Rumawi Sampai apa? Terjadinya pemberontakan Pemberontakan Terhadap Bani Umayyah Jadi Ahlus Syam Banyak memiliki apa? Riwayat-riwayat Tentang peperangan Suma Ahlul Irak Baru kemudian Ahlul Irak Berarti yang paling sedikit Dibanding dengan yang tadi-tadi Berarti mana? Yaitu Ahlul Misar Dan apa? Ahlul Khurasan Sedikit riwayat mereka Tentang peperangan Walaupun masalah ada Ada tentunya Terutama yang Apa itu? Yang Rihlah Seperti apa? Ibn Mugarok Dan Ishab Dan juga Imam Dukhari Mereka ahli Dalam masalah peperangan Dalam masalah sejarah Dan lain-lain Walaupun mereka adalah Ahli Khurasan Ini adalah faedah yang sangat penting Terkadang Penduduk suatu negeri Atau penduduk masing-masing negeri Dan kelompok Itu boleh jadi lebih tahu Daripada negeri yang lain Atau kelompok yang lain Di salah satu masalah agama Kalau ditanyakan kepadamu Siapakah orang yang paling tahu Tentang peperangan Yaitu dari kalangan Ahlul Hadith Maka apa? Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Yang pertama Ahlul Madinah Kemudian Ahlul Syam Kemudian Ahlul Irab Kemudian Syekhul Islam Menyebutkan alasannya Ahlul Madinah Lebih tahu tentang peperangan Karena peperangan ada Di tengah-tengah mereka Sejak dulu Dan penduduk Syam Mereka memang ahli perang Dan jihad Banyak apa? Jihad melawan orang-orang Romawi Bahkan apa? Dulu Syam itu penuh dengan Kekuasaan Romawi Kemudian apa? Dikikis sedikit demi sedikit Di zaman Abu Bakar Kemudian Umar Dan seterusnya Sehingga apa? Kisah peperangan banyak sekali Di Syam Maka penduduk Syam Itu memiliki ilmu Tentang jihad dan Biografi Yang tidak dimiliki Oleh orang-orang yang lain Karena itulah Orang-orang mengagumkan Kitab Abu Ishaq Al-Fazari Yang beliau tulis Tentang masalah ini Dan mereka menjadikan Imam Al-Awzai Paling mengetahui Tentang bab ini Ini adalah apa? Para ulama Ahlusan Daripada ulama-ulama negeri yang lain Kita ambil Muka surat ini Siapa itu? Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Al-Hari Ibn Asma Ibn Kharijah Ibn Hisan Ibn Khudhaifah Al-Fazari Al-Kufi Suma Al-Misisi Iya Tapi mereka adalah ahli Syam Setelah itu Walaupun asalnya adalah Dari Kufah Padahal Al-Sawri Itu termasuk apa? Syekh dari Abu Ishaq Al-Fazari Tapi apa? Dia mau belajar ke muridnya Ini ketawaan Tuhan Waqala benuk abihatin Imam memisih kotun makmun Imam yang terpercaya Dan apa itu? Sikah Sikah artinya terpercaya Makmun juga artinya terpercaya Masisi ini Masisi dari Misisah Misisah kalau tidak salah Irak juga dia Wilayah Irak lah